Sudah? CEO atau Chief Executive Officer, ya, CEO itu adalah katakanlah orang yang memiliki, apa namanya, memiliki alasan atau yang memiliki arah tujuan bagaimana organisasi itu mau dibawa kemana, ya, alasan organisasi itu ada, nah, itu biasanya adanya di CEO atau di, kalau pengambilan keputusan secara individual ya, atau di top management team, kalau memang pengambilan keputusan itu dilakukan secara team. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, itu sangat tergantung dari desain organisasi yang dimiliki oleh setiap organisasi tersebut. Kalau organisasi itu menganut sistem satu, itu sudah pasti pengambilan keputusan itu tunggal oleh orang yang paling tinggi atau katakan top management atau CEO ya, yang paling tinggi. Tetapi kalau pengambilan keputusan itu dilakukan secara team, maka itu akan menunjukkan bahwa organisasi ini biasanya disainnya adalah sistem 4. Sistem 4 itu apa? Demokrasi partisipan. Sedangkan sistem 1 itu otokrasi. Atau dalam konteks teori organisasi, sistem 1 itu biasanya masuk ke teori pasif. Sedangkan sistem 4 itu masuk ke teori modern. Nah, tergantung dari desain organisasi masing-masing organisasi tadi, sudah mengambil keputusan. Nah, tujuan, sehingga tujuan ofisial organisasi itu bisa disebut misi. Nah, dalam konteks ini kita lihat misi. Misi adalah alasan mengapa organisasi itu ada. Kemudian misi juga menjelaskan nilai, aspirasi, dan keberadaan organisasi. Nah, kadang-kadang disebut official goal. Nah, official goal inilah yang membatasi kegiatan usaha dan lebih memfokuskan pada nilai pasar dan konsumen yang membedakan organisasi. Dalam contoh organisasi Universitas Juanda, organisasi Universitas Juanda itu memilih visi menjadi universitas riset yang menyatu dalam tohid dan diakui dunia. Ada tiga konteksnya. Riset, kemudian menyatu dalam tohid, dan diakui dunia. Ada riset, ada tohid, ada dunia di situ. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka dijabarkan dalam bentuk misi. Misinya misalnya menyelenggarakan panca dharma, menyelenggarakan panca dharma, yang terdiri dari penelitian pengabdian kepada masyarakat, profesionalitas, dan ketahui dan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas cerdas intellectual, cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan unggul serta menjadi mantas bagi rahmat segenap alam. Itu salah satu contohnya. Misinya misalnya menyelenggarakan panca dharma. Nah, ketika golnya adalah, gol visinya adalah riset, tohid, kemudian dunia, bagaimana untuk meraih itu dijabarkan dalam kegiatan manca dharma. Mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, profesionalitas, dan ketahui dan. Nah, ketika bicara tentang pendidikan, pendidikan itu misalnya harus bisa mencapai riset, tohid, dan dunia tadi. Kalau diarahkan misalnya mana dulu yang mau dicapai, semuanya harus berbarengan, misalnya riset. Nah, maka sebagian bahan kuliah atau materi perkuliahan itu adalah hasil-hasil riset dari dosen. Kemudian mahasiswa juga dididik untuk bisa melakukan riset. Misalnya riset kecil-kecilan, membuat makalah. Nah, nanti turunannya setelah itu bisa ke publikasi untuk dunia. Mahasiswa bukan hanya menulis untuk tugas dosen saja. Nah, kalau perlu, hasil tugas dosen ini bisa dipublikasikan di jurnal. Kalau perlu di jurnal internasional, misalnya. Sehingga nama mahasiswa itu bukan hanya beken di Facebook atau di IG, tapi nanti aktualisasi dirinya itu naik. Kalau sekarang kan dosen, mahasiswa masih aktualisasi. Di publikasi internasional, pelan-pelan misalnya orientasi mahasiswa dan dosen itu berubah. Jadi, kalau mau main selfie-selfian, selfie-selfiannya itu adalah publikasi di jurnal. Bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, bukan lagi karena keterpaksaan, tapi menjadi sebuah passion. Nah, kalau sekarang kan kiblatnya misalnya anak-anak muda kan kipop misalnya ya. Nah, nanti bagaimana supaya kipopnya ini berubah. Misalnya ke arah intelektual pop misalnya ya. Atau kalau yang muslim, mpop, muslim pop. Nah, untuk itu maka semua stakeholder itu diarahkan bagaimana untuk bisa mendukung tujuan ofisional organisasi tadi. Karena di situ juga tujuan ofisional ini menunjukkan adanya kegiatan usaha. Kegiatannya itu kan tadi Pancadharma. Nah, kemudian menunjukkan adanya nilai. Nilai itu contoh bisa corporate culture ya. Misalnya kalau UNIDA itu 21 nilai karakter tohid, 21 NKP. Nah, kemudian ada pasar. Ini pangsang pasarnya kemana? Dari visi-visi tadi sudah terlihat ini pasarnya akan kemana. Tentu orang-orang kalau ke Universitas Janda misalnya. Anak-anak muda yang gaul, yang nyarinya trend, modern, pergaulana gitu. Mungkin tidak akan memilih Universitas Janda. Karena merasa tidak sesuai. Universitas Janda kan cita-citanya menghasilkan lulusan yang cerdas. Yang cerdas apa? Intelektual, spiritual, emosional, sosial. Bahkan menjadi rahmatan rialamin. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kan orang-orang yang masuk Universitas Janda itu paling tidak memiliki orientasi terhadap nilai-nilai. Nilai-nilai tohid, nilai-nilai kemanusiaan, nilai spiritual, nilai sosial. Dan orang-orang yang diharapkan bisa mumpuni lulusannya itu. Boleh, misalnya dia penggemar Kipop, tapi dia juga menganggungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama. Nah, itu akan menunjukkan pasar dan konsumen yang membedakan organisasi. Sehingga memang kalau dilihat petak di Universitas di Bogor, misalnya ada Universitas Janda, ada Pakuan, ada UIK, itu petaknya beda. Langsa pasarnya beda. Jadi, kita tidak bisa dikatakan bersaing dengan UIK atau bersaing dengan Pakuan. Karena tentu yang memilih Universitas Janda itu adalah orang-orang yang khusus. Milih ke Pakuan. UIK, misalnya UIK secara tegas Universitas Islam. Pakuan secara tegas Universitas Umum. Nah, Universitas Janda ini Universitas Umum. Namun, nilai-nilai yang dibangun adalah nilai-nilai ketahui dan misalnya. Itu yang membedakan sebuah organisasi dari organisasi. Selanjutnya, tujuan operasional dan tujuan strategi. Nah, dari visi misi tadi, akan diturunkan menjadi tujuan strategis lima tahunan. Kemudian, tujuan operasional satu tahunan. Nanti, kalau tujuan operasional ini digabung dengan keuangan, anggaran, maka akan menjadi LKAT. RKAT, Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan. Jadi, antara kegiatan dan anggaran digabung. Nah, tujuan operatif ini merupakan prosedur operasi organisasi yang aktual. Menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi. Tujuan operatif menjelaskan secara spesifik ukuran outcome dan menekankan pada jangka pendek. Tujuan operatif menekankan pada pekerja, kinerja, batas pengendalian, perbaikan, adaptasi, dan aktivitas produksi. Jadi, tujuan spesifik dari masing-masing tugas melengkapi arah keputusan dan aktivitas departemen dari hari ke hari. Nah, di sini untuk tujuan operatif ini, atau tujuan operasional ini, tentu harus memiliki baseline. Baseline itu apa? Baseline itu karena situasi, situasi terkini. Misalnya kalau rencana operasional Universitas Juanda, katakan ya, di bidang pendidikan. Apa indikatornya? Dari sebuah... ITK lulusan minima 3,5% Nah, karena situasinya seperti apa? Oh, sekarang Universitas Juanda di wisuda ke-33 Itu sudah pada, karena situasi, rata-rata ITK mahasiswa untuk S1 itu 3,3. Pan tinggi, lebih dari 3,0. Standar nasional minima 3,0. Nah, targetnya misalnya 3,5. Jadi, dari bagaimana mencapai 3,3 ini menjadi 3,5. Jadi, karena situasinya 3,3, targetnya 3,5. Caranya bagaimana? Supaya IPK lulusan 3,5. Pakai strategi di situ. Yang dijabarkan dalam tujuan operasional. Nah, strateginya apa? Misalnya dengan untuk meningkatkan kualitas lulusan, Tentu kualitas inputnya juga harus dinaikkan. Berarti penerimaan mahasiswa baru minima... Supaya tidak terlalu berat dalam menargetkan IPK lulusan. Kemudian, prosesnya. Itu kan dari input. Kemudian, prosesnya. Proses perkuliahan tidak boleh misalnya juga dosen itu. Kemudian, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Itu juga harus naik. Kalau itu naik, otomatis IPK mahasiswa juga naik. Kalau mahasiswa bahagia ikut kuliah, Insya Allah, misalnya nilainya pasti bagus. Tapi kalau mahasiswa merasa terpaksa ikut kuliah, Tidak dari hati, tidak karena keikhlasan, Dan tidak karena tujuan. Hanya sekadar, ah daripada langgur, misi kekosongan, Udah kuliah. Nah, kalau sudah seperti itu, Tidak bisa diharapkan untuk target IPK 3,5. Tapi kalau mahasiswanya memang punya semangat, Punya tujuan hidup, Kemudian kuliah itu adalah satu alat Atau satu cara untuk mencapai tujuan hidup tadi, Tentu dia akan ikhlas, akan semangat, akan bahagia. Nah, kalau sudah itu, Maka Insya Allah nilainya pun akan bagus. Nah, kemudian menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi. Jadi organisasi itu strateginya apa? Nah, itu apa yang dilakukan itu. Untuk mencapai IPK. Kemudian untuk mencapai target berikutnya adalah Masa studi. Berapa ideanya masa studi normal? Katakanlah untuk S1 4 tahun. Berapa current situasi masa studi lulusan terakhir? Ternyata 4,3. Berarti 4 tahun lebih dari 3 bulan. Berarti kan ini targetnya berapa? Nah, kalau itu masih bagus ya 4,3. Katakanlah 5 tahun. Targetnya berapa? Lulus turunin dari 5 tahun itu. 4,3. Nah, ternyata kalau mau target masa studi menurun, Berarti harus ada percepatan kuliah mahasiswa. Maka diselenggarakanlah semester pendek. Atau ujian perbaikan mutu PM. Nah, dalam rangka mempercepat mahasiswa untuk lulus dan memperbaiki nilai. Kalau UPM misalnya untuk perbaikan nilai. Nilai yang C, D, E bisa diperbaiki. Melalui fasilitas UPM. Sehingga nanti IPK bisa naik. Dan semester studi juga menjadi bisa tepat waktu. Bisa 4 tahun. Atau bisa menjadi 3 tahun, 6 bulan, 1 hari. Misalnya Anda ingin menjadi lulusan tercepat. Nah, lulusan tercepat di Universitas Juanda itu adalah 3 tahun, 6 bulan, 1 hari. Dengan IPK minima 3,5. Nah, bagaimana men-setting diri Anda sendiri. Misalnya untuk bisa mencapai IPK 3,5. Dan lulus di 3 tahun, 6 bulan, 1 hari. Supaya menjadi lulusan tercepat. Itu bisa disetting. Dengan cara misalnya kuliah lulus terus. Bagus. Di 3,5. Sebenarnya kan sederhana ya. Kalau pengen nilai bagus tuh. Kuliahnya rajin. Kemudian tugas dikerjakan. Utes ikut, uas ikut. Nilainya nggak terlalu jelek loh. Sekurang-kurangnya. Kalau rajin lah ya. Sekurang-kurangnya pasti lulus. Walaupun nilai C misalnya. Tapi kalau sudah tidak rajin. Meskipun nilainya bagus. Ya, dosen juga. Mungkin menurunkan nilai. Ya. Dia kan. Apa namanya. Kehadirannya kurang dari 50%. Nggak boleh kan ikut ujian. Nggak lulus aja deh misalnya. Kalau pun mau bolos. Silahkan. Diatur. Karena 75% kehadiran. Baru boleh ikut ujian. Jadi kalau mau bolos. Kita hitung-hitung. Satu kali sebelum UTS. Satu kali setelah UTS. Begitu ya. Jadi. Dihitung dari kehadiran dosen. Nah itu licikna dosennya. Dari kehadiran dosen. Bukan. Bukan dari. Waktu kehadiran. Jadi kalau dosen tidak hadir. Ya tidak dihitung. Bitu ya. Baik. Itu tujuan. Operatif ya. Nah kemudian ada overall performance. Kinerja secara keseluruhan. Keuntungan merefleksikan keseluruhan kinerja organisasi profit. Jadi. Tampilan kinerja itu sangat ditentukan dari tujuan organisasi itu sendiri. Kalau organisasinya profit pasti tujuannya adalah keuntungan. Karena itu maka ketika memperoleh keuntungan. Maka dianggap kinerjanya baik. Kalau rugi maka kinerjanya tidak baik. Nah keuntungan yang diaktifikan dalam bentuk net income. Keuntungan dibagi atau pengembalian investasi. Itu yang dimaksud dengan keuntungannya. Kemudian tujuan keseluruhan. Adalah pertumbuhan dan volume output. Terutama bagi organisasi non-profit. Nah kalau organisasinya non-profit maka biasanya dia tujuannya adalah pertumbuhan. Atau volume output. Misalnya dari tadinya hanya memiliki 5 program studi. Maka universitas itu berkembang menjadi memiliki 19 program studi. Itu dianggap pertumbuhan atau volume outputnya berkembang. Kemudian bisa juga misalnya kantornya memiliki cabang di berbagi daerah. Nah itu keuntungan yang tipatnya non-profit. Berupa pertumbuhan dan volume. Kemudian pertumbuhan diartikan sebagai bertambahnya penjualan atau keuntungan. Nah volume output merujuk pada total penjualan atau sejumlah produk atau jasa yang dikirimkan. Nah organisasi non-profit ini tidak memiliki tujuan keuntungan. Tetapi mereka memiliki tujuan yang spesifik untuk memberikan jasa. Jadi tidak selalu organisasi itu tujuannya adalah keuntungan. Sangat tergantung dari jenis organisasinya. Mulai jadi dalam satu waktu tujuannya keuntungan. Nah tercapainya satu tujuan boleh jadi melemahkan tujuan yang lain. Misalnya walaupun organisasi profit, misalnya dia bertujuan tahun ini untuk mengembangkan pasar. Berarti menambah konsumen. Nah ketika mengembangkan pasar, strategi yang dibuat adalah memberikan diskon. Atau memberikan hadiah misalnya. Nah otomatis dengan memberikan diskon yang tadinya, misalnya diskon 50%. Yang tadinya harganya 100. Apa namanya, konsumen bisa membeli dengan harga 50. Artinya si perusahaan juga kehilangan keuntungan 50. Tetapi dengan menurunnya harga, maka si konsumen akan bertambah. Yang tadinya konsumen tersebut tidak bisa menjangkau di angka 100. Maka dia begitu diturun dengan harga jadi 50, dia menjadi tergangkau. Sehingga pangsa pasar menjadi lebih luas. Namun kalau untuk perusahaan profit biasanya jarang dengan diskon 50% itu bukan sebuah pilihan. Mereka lebih memilih beli satu gratis satu dibandingkan dengan diskon 50%. Kenapa? Karena kalau beli satu gratis satu, itu barang yang kejualan luas. Harga yang masuk tetap. Tapi kalau beli diskon 50%, barang yang kejualan tetap satu. Atau ada cara lain misalnya perusahaan yang melakukan itu seperti matahari misalnya ya. Nah kalau beli misalnya ada cashback, ada voucher. Bukan cashback, dapat voucher. Poucher misalnya 100 ribu, 50 ribu. Tapi harus beli barang dengan kode tertentu. Akhirnya nanti nggak selesai-selesai itu belanjanya. Karena ini sayang vouchernya dibeliin lagi, dibeliin lagi. Sama juga di mitra 10 misalnya. Tapi bentuknya cashback. Jadi belanja barang tertentu, kemudian dia dapat cashback. Dan bisa dibelanjakan pada hari itu juga. Nah itu kan lebih menguntungkan buat perusahaan dibandingkan dia memberikan diskon. Kalau diskon uangnya lost. Tapi kalau cashback berupa voucher, voucher belanja, itu pasti uangnya kembali lagi. Jadi kalau dia belanjakan, ya tetap belanja di situ. Kalaupun dia tidak belanjakan, itu menjadi keuntungan dari perusahaan. Jadi bisa saja bentuknya dalam bentuk cashback. Tapi itu lebih menguntungkan. Daripada diskon. Nah ini beberapa strategi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sempatnya profit. Maupun non-profit. Nah, jadi di sini sebutkan organisasi non-profit itu tidak memiliki tujuan keuntungan. Tapi tujuan yang spesifik. Misalnya seperti universitas. Universitas itu tujuannya spesifik menghasilkan minggu saya. Walaupun mungkin dalam perkembangannya dia bisa untung, bisa juga tidak untung. Misalnya kalau dia tidak untung. Contoh dalam masa pandemi. Beberapa mahasiswa tidak bisa daftar ulang. Atau tidak bisa daftar ulang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Menurun. Otomatis kan pendapatan universitas menurun. Nah, walaupun tidak break-even point. Walaupun tetap defisit. Universitas ini tidak dibubarkan. Beda dengan perusahaan profit. Perusahaan profit kan kalau dia tidak break-even point, dia dibubarkan. Ngapain bikin perusahaan, tapi rugi. Kan tujuan bikin perusahaan itu untuk untung. Nah, kalau universitas kan memang tujuannya bukan untuk untung. Tapi untuk mencerdaskan bangsa atau anak seperti itu. Sehingga ketika rugi, tidak bisa secara serta-merta langsung dibubarkan. Atau misalnya ada program studi yang defisit misalnya. Kalau di pasca itu kan ada program studi yang mahasiswanya hanya 5, 3, sementara dosennya dokter, S3, semua gitu kan. Secara dari sisi penggajian lebih mahal. Tapi pendapatan sedikit. Nah, tidak bisa secara otomatis. Sudah deh, bubarkan. Jangan memelihara prodi yang tidak untung. Karena akan menjadi beban. Tetapi evaluasi dulu. Nah, kalau memang sudah tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dinaikkan. Nah, bisa saja mengambil kebijakan misalnya menutup atau menutup sementara prodi tersebut. Nah, tapi itu sebuah kejadian langkah. Walaupun sekarang beberapa universitas sudah mulai memikirkan tentang aspek keuntungan. Sehingga orientasi kenapa harus memelihara prodi yang tidak menguntungkan. Misalnya itu sudah mulai menjadi wacana di kalangan universitas misalnya. Dan mereka sudah mulai membuka prodi baru yang menurut mereka itu paling banyak diminati. Karena akan menutupi kekurangan atau kerugian dari sebuah universitas. Jarang ada universitas yang kecuali modelnya Omulang misalnya. Omulang itu kan universitas dengan jumlah mahasiswa yang sangat luar biasa. Tetapi manajemennya sangat... Nah, sehingga bisa membuat... Membangun salahnya perasaan yang banyak. Yang bagus. Karena memang mahasiswa jumlah mahasiswanya banyak. Nah, itu beberapa contoh untuk overall performance ya. Untuk menilai keseluruhan dari kinerja organisasi. Nah, dalam organisasi tadi ada yang disebut dengan input. Salah satu input itu adalah resource, sumber daya. Nah, sumber daya ini mengacu pada akuisisi kebutuhan material dan sumber keuangan. Walaupun sebetulnya sumber daya ini kalau kita melihat secara manajemen misalnya ada lima main money material, metode, mesin. Plus satu lagi informasi. Karena di masa sekarang informasi ini menjadi sumber daya yang penting ya. Nah, itu untuk yang resource. Nah, kemudian pasar ya. Pasar itu dihubungkan pada pasal-pasar atau pendirian pasar organisasi. Tujuannya adalah tanggung jawab depan dengan pasar, penjualan dan peribahan. Jadi, dalam sebuah organisasi tetap mesti ada sumber daya yang bisa menggerakkan organisasi tersebut. Kalau tanpa uang, sebuah organisasi juga tidak bisa berjalan dengan yang lancar ya. Nah, kemudian harus ada pasar yang bisa menampung produk tadi. Produk tadi mau dikembangkan lain. Ya, ke pasar misalnya. Nah, bagaimana produk-produk kita misalnya. Tentu harus ada departemen penjualan dan peribahan. Nah, jadi ada iklan, ada promosi sehingga pasar kita ini bisa kita kuasai. Nah, dalam kaitan undang-undang menopoli, memang kita tidak bisa menguasai. Lebih dari 30% pasar oleh diri kita sendiri. Jadi, terkena undang-undang menopoli. Beberapa perusahaan besar di dunia ya, ada yang terjebak kepada undang-undang menopoli. Karena dia menguasai pasar lebih dari 30%. Sehingga misalnya secara pengambilan, dia harus digendak ya. Misalnya untuk membayar kepada pesaingnya atau bekerjasama dengan pesaingnya. Beberapa kemudian melakukan merger atau kerjasama dengan pesaingnya. Nah, kalau di Indonesia juga hampir ya, hampir terjebak kepada monopoli pasar. Misalnya dalam kasus terigu. Terigu yang kita lihat di pasaran, di pasar tradisional, misalnya yang di kilo ecean, itu sebetulnya terigu impor. Nah, terigu yang diproduksi di Indonesia itu adalah terigu kemasan. Nah, hanya memang bahan bakunya juga dekat dari impor. Hanya diproduksinya di Indonesia. Nah, itu hampir menguasai 80% pasar. Nah, itu sudah kena undang-undang monopoli. Kalau undang-undang monopoli dilakukan di Indonesia, itu terkena pasar monopoli. Tapi karena belum sepenuhnya ya, mungkin belum sepenuhnya dilakukan. Sehingga masih ada beberapa produk yang menguasi pasar. Lebih dari 30%. Baik, kemudian ada pengembangan pegawai. Nah, pegawai itu termasuk sumber daya, yaitu sumber daya manusia. Ini termasuk input yang mengarahkan atau menjalankan roda organisasi. Maka pegawai itu pun harus dikembangkan. Misalnya dengan melakukan latihan, promosi jabatan, menjamin tingkat keamanannya, dan pertumbuhan pegawai. Pertumbuhan pegawai itu dalam arti, pegawai itu bertambah terus-menerus. Itu baru menunjukkan organisasi berkembang. Organisasi berkembang salah satu indikatornya adalah pengembangan pegawai. Sedangkan pelatihan itu termasuk pengembangan dari aspek keahlian. Keahlian, keterampilan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Promosi adalah jaminan bagi anggota organisasi yang bekerja dengan baik, memiliki kinerja yang baik, untuk bisa naik dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Nah, keamanan itu menjamin bahwa anggota organisasi itu dijamin keamanannya, baik keamanan statistik, spiritual, maupun keamanan dalam hal bekerja. Artinya, dia tidak akan tiba-tiba dipecat dalam konteks dia tidak memiliki kesalahan apapun. Nah, kalau sekarang ini pekerjaan yang memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi itu ya PNS. PNS memang tidak bisa semena-mena begitu saja dipecat, kecuali dengan sebuah kesalahan yang luar biasa. Sehingga, rasa amannya PNS itu lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta. Sehingga, misalnya beberapa oknum, oknum PNS misalnya, kadang-kadang ada yang masih tidak bekerja seharusnya pada jam-jam kerja misalnya ya. Ada, itu oknum yang seperti itu. Beda dengan organisasi perusahaan swasta. Karena perusahaan swasta itu begitu kinerjanya kurang bagus, maka dia bisa saja tiba-tiba dipecat. Jadi, rasa amannya berkurang atau berbeda. Rasa amannya lebih rendah dibandingkan dengan PNS. Nah, selanjutnya ada inovasi. Jadi, organisasi bukan hanya menjalankan perencanaan atau tujuan strategis maupun tujuan operasionalnya saja, tapi juga harus memiliki di zaman sekarang ini inovasi. Inovasi itu menjadi sebuah mainstream sekarang ya. Jadi, semua orang, semua organisasi diarahkan bagaimana supaya bisa melakukan inovasi. Nah, inovasi ini diarahkan pada fleksibilitas internal dan kesiapan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tidak diduga. Inovasi sering dikaitkan pada jasa baru, produk baru, atau proses produksi. Nah, kalau tidak ingin produknya jenuh, maka harus ada inovasi. Inovasi itu bisa dalam berbagai hal. Boleh dari aspek peralatannya, misalnya, atau metodenya. Itu ada inovasi. Yang jelas, misalnya, membuat kondisi organisasi itu semakin kondusif, semakin berkembang karena ada tujuan-tujuan baru, ada produk baru, ada jasa baru, dan ada proses produksi yang baru. Misalnya, kalau zaman sekarang, misalnya, dari mu. Ini kan awal-awal menjadi produk baru, karena biasanya kita tetap muka di kelas. Nah, kemudian dibuatlah inovasi dengan cara blended. Ya, katakanlah melalui LMS, atau melalui Jumiting, atau melalui Cisco Webeg. Ya, dulu pakai Cisco Webeg. Pak Biri di kelas, saya di ruang saya, misalnya, kita menggunakan fasilitas Cisco untuk kerekonten dengan mahasiswa. Nah, pada saat itu, itu dianggap sebagai inovasi baru. Membuat gairah terkulihan menjadi lebih semangat. Tapi kemudian begitu di masa pandemi, semuanya beralih ke daring. Pakai Jumiting semuanya, ya. Mahasiswa dilarang ke kampus. Dosen juga hanya 25% ke kampusnya. Nah, ini lama-kelamaan juga bisa menjadi jenuh. Mahasiswa sedari dulu lagi sama kampus, yang tadinya ini adalah produk baru, proses produksi baru. Malah menjadi jenuh. Pakai lagi konvensional, kayak dulu, tetap muka lagi, luring lagi, misalnya. Nah, maka harus dicari lagi nanti. Inovasi apa lagi yang bisa membuat gairah proses produksi ini terus meningkat. Nah, intinya adalah sebuah organisasi itu menghasilkan produk dan jasa. Maka di sini ada produktivitas. Nah, produktivitas ini diarahkan pada sejumlah output yang dihasilkan dari sejumlah sumber ataupun input. Input, proses produksi, kemudian output. Output menjadi outcome, outcome menjadi integrasi untuk input. Kalau dalam universitas, inputnya siapa? Salah satunya adalah manusia, mahasiswa. Kemudian proses produksinya apa? Perkuliahan. Outputnya apa? Lulusan. Outcome-nya apa? Lulusan tadi diterima oleh masyarakat, tinggal meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Juanda. Efeknya, feedbacknya adalah jumlah mahasiswa baru meningkat. Karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Juanda. Ini terkumpulkan untuk proses output, outcome, feedback, kembali lagi ke input. Nah, strategi. Untuk mencapai tujuan tadi, perlu ada strategi. Nah, strategi itu apa? Sebuah rencana untuk interaksi dengan lingkungan yang kompetitif ke arah pencapaian tujuan. Jadi, ada strateginya, ada rencana interaksinya. Bagaimana supaya tujuan ditercapai? Tujuan didefinisikan kemana organisasi itu akan dibawa. Sedangkan strategi adalah bagaimana organisasi itu sampai di sana. Jadi, tujuan itu adalah kemana organisasi dibawa. Strategi itu bagaimana organisasi sampai di sana. Jadi, tujuannya misalnya kita mau ke Bandung. Strateginya apa? Ya, naik mobil untuk bisa sampai ke Bandung. Atau naik kereta, atau naik pesawat, atau naik kereta cepat. Nah, itu kan strateginya. Tergantung kita mau sampai ke sana kapan, mau aman atau tidak, dengan dia berapa, gitu kan. Nah, itu harus dihitung di dalam rencanaan. Generic strategy adalah ide pokok tentang bagaimana perusahaan bisa berkompetisi dengan baik dalam sebuah pasar. Jadi, tentu harus memiliki strategi yang baik supaya bisa bersaing, berkompetisi di pasar. Apa itu strategi generis? Pertama, biaya kepemimpinan rendah. Kenapa biaya kepemimpinan rendah? Dalam beberapa perusahaan, khususnya perusahaan swasta, biaya kepemimpinan itu sangat jumlah dengan biaya pegawai. Dulu, Tandri Abeng pada masa rejim Sungharto, ya. Rejim Sungharto, periodik keempat, kalau nggak salah. Sempat menjadi menteri. Berarti di antara sebelum tahun 98-nya, berarti tahun 90-an, maka kapan. Tandri Abeng itu dulu, sebelum menjadi menteri, itu adalah manager sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Abu Rijal Nafri. Berapa Abu Rijal membayarkan rejim untuk menjadi manajer? Satu miliar. Sehingga terkenal pada saat itu manajer satu miliar. Berapa pegawai? Gaji pegawai ini. Kalau misalnya gaji pegawainya, katakanlah 3 juta, ya. Berarti kalau 1 miliar itu berapa pegawai? Kalau 3 juta dikali 1 ribu, berarti 3 miliar, ya. Katakan berarti 30 persen, berarti sekitar 300-an, ya. Jadi, satu gaji manajer berbanding 300-an. Nah, kalau gajinya sejuta, berarti kan 1 banding seribu. Nah, untuk strategi jenerik, biaya kepemimpinan rendah. Jadi, diturunkan. Jangan terlalu ekstrim gajinya. Jadi, misalnya, kalau pegawai gajinya 1 juta, maka pimpinan manajernya gajinya 10 juta, ya. Walaupun misalnya itu pun masih. Tapi, paling tidak itu 1 banding 10. Tidak sampai. Atau, kalaupun mau, misalnya 1 banding 20. Jangan sampai 1 banding 100. Terlalu, atau apalagi 1 banding 1000, kan. Terlalu, apa namanya, terlalu jumlah. Kemudian, buat dan pasarkan produk yang unik dan berbeda. Jadi, produknya harus beda. Unik. Kalau misalnya produknya sama-sama sabun mandi, apa yang membedakannya? Yang satu, misalnya, pakai antiseptik. Yang satu lagi pakai antiseptik. Kan sama tuh. Yang satu pakai polangi. Satu lagi pakai polangi. Nah, kalau kita mau spesifik unik, harus beda. Maka, pakailah logo halang. Akhirnya, yang lain juga pakai logo halang. Nah, apalagi misalnya yang beda. Pakai tambah lagi vitamin K, misalnya, supaya menguatkan, mengencangkan kulit. Atau vitamin E. Sehingga, ini lebih spesifik. Menghasilkan produk sabun mandi. Ada antiseptiknya. Ada kewanginya. Wangi. Halal. Kemudian, mengandung vitamin K. Bisa mengencangkan kulit. Membuat kulit lebih muda 10 kali. Misalnya. Nah, itu kan produk menarik. Kemudian, fokus pada satu segmen pasar tertentu, atau konsumen, atau grup konsumen tertentu, atau pembeli industri. Jadi, ini pasarnya buat siapa? Kalau universitas itu, ini segmen pasarnya yang mana? Harus jelas. Misalnya, oh, anak-anak gaul. Atau anak-anak islami. Atau yang mana? Nah, itu segmen pasarnya harus jelas. Kalau lihat produk ayam goreng di televisi, ada satu produk tertentu, yang dia memfokuskan segmen pasarnya itu kepada anak kecil. Sehingga ketika apa namanya ya? Ketika iklannya itu, ada iklan anak kecil. Tapi, anaknya itu kan bawa bapaknya, bawa ibunya, bawa tantenya, bawa omnya. Akhirnya, semua orang masuk ke produk ayam goreng tersebut. Kemudian, misalnya produk sabun, cuci. Ada yang produk tadi, iklannya itu menggunakan mesin cuci, ada yang tidak menggunakan mesin cuci. Nah, itu juga segmen pasar. Ini mau pasar yang mana? Mau menengah ke bawah, atau bawah ke bawah, atau menengah ke atas, atau atas ke atas. kalau terisakti misalnya. Kenapa terisakti walaupun mahal, tapi muridnya banyak. Karena segmen pasarnya jelas, dia membidik orang-orang kaya. Dari menengah atas ke atas. Nah, sehingga orang yang masuk ke situ, memang betul-betul orang yang punya uang. dan banyak. Dan kalau orang punya uang, kan tidak akan menunggak ya. Sehingga jadwal jadwal pembayaran tangan sekian itu pasti. Nah, kalau misalnya kita ambil segmen pasarnya menengah ke bawah, atau bawah ke bawah, nah, itu berisiko. Berisiko terhadap misalnya, apa ya namanya, SPP macet, penunggakan, dan sebagainya. Makanya, misalnya segmen pasarnya apa, tapi misalnya Universitas Jambai itu dari ke sini akan membantu semua orang untuk bisa menjadi saksana. Nah, akhirnya, karena membantu semua orang, berarti semua segmen. Nah, orang kaya tentu tidak akan masuk ke sini. Kenapa? Karena dia merasa ini bukan segmen pasarnya. banyak misalnya. Karena di situ menengah ke bawah, katakan mas kiri. Nah, orang yang bawah-bawah misalnya memperoleh peluang untuk bisa kuliah tanpa membayar. Mereka melalui beasiswa. Tapi orang yang menengah bawah, nanggung, misalnya beasiswa tidak dapat, secara ekonomi juga tidak mapan, akhirnya di situ menjadi hambatan. Ada nunggak, SPP, dan sebagainya. tapi itu resiko pasar yang harus ditanggung karena kita memilih pasar itu. Tapi kalau pasarnya pasar yang menengah atas ke atas, tapi juga bukan tanpa resiko pasar menengah atas ke atas. Mungkin dari sisi keuangan itu sama menjamin. Tapi dari aspek yang lain yang tidak bisa dijamin. Kalau mahasiswa sendiri tidak bisa diatur oleh dosennya, katakanlah ya, karena mahasiswanya lebih kaya daripada dosennya. Itu contoh untuk generis strategi. Kalau memang usaha organisasi itu ingin tercapai, mesti biaya kepemimpinan benar, produk yang unik, maupun pangsa pasar yang jelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, apa? Silahkan. Barusan siapa yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Silahkan ada yang bertanya. Bagaimana sih? Bagaimana ya? Bagaimana lanjut ya? Perbedaan tujuan? Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya saya bertanya Bu. Salahuddin Tamianus Kudiai. Ya, silahkan. Ya, Bu. Silahkan. Salahuddin. Belum terdengar suaranya. saya selamat menikmati